Oke, soal nomor 6 disini katanya 2 kawat identik diletakkan sejajar dan dialiri arus dengan arah yang sama besar. Berarti diketahui arahnya searah ya. Kalau dia searah artinya dia nanti adalah tarik menarik. Oke, nah kemudian I1-nya diketahui 4 ampar, I2-nya adalah 3 ampar. Kemudian terpisah sejauh, berarti A1-nya 5 cm. Kemudian digeser 1 cm mendekati kawat pertama, berarti A2-nya jadinya 5 kurang 1 sama dengan 4 cm ya. Perubahan gaya persatuan panjang dan perubahan kejadian yang dialami kedua kawat. Berarti intinya kan dia searah, berarti dia tarik menarik. Cuman gayanya pasti berbeda karena jaraknya kan kita ubah ya. Nah, kita cari dulu F1 ya, F1 per L1. Yaitu mu 0 I1 kali I2 per 2 pi A1. Nah, ini kita ubah ke meter kan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti jadinya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 ya, dikali 4, ini 7 ya, dikali 3 per 2 pi A1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini boleh dicoret, ini 2, kemudian ini boleh juga dicoret, ini min 5. Sehingga jadinya 12 dibagi dengan 5. Itu adalah 4 dikali 3 kan 12, 12 dibagi 5, 12 dibagi dengan 5. Itu adalah 2,4, oke. Berarti F1 per L1 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh iya, masih ada 2-nya ya. Berarti nggak jadi deh 2,4 ya. Berarti kan pertama 2 dulu ya, 2 dikali 4 dikali dengan 3, 2, oh iya, oh iya 24 ya. Dibagi dengan 5, itu 4,8. Oke, jadinya 4,8 kali 10 pangkat min 5 newton per meter. Newton per meter aja ya. Nah, sekarang kita cari nilai F2 lagi. F2 per L2. Jadi F2 itu sama ya rumusnya, berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 3 per 2 pi kali A1-nya adalah, eh, A2-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini boleh dicoret, ini habis, ini 2. Ini coret, ini habis, min 5. Berarti itu hasilnya adalah F2 per L2 sama dengan 2 kali 3 berarti 6 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian baru perubahannya, baru kita kurangkan. Berarti delta F per L-nya adalah F2 per L2 dikurang F1 per L1. Jadinya, 6 kali 10 pangkat min 5 dikurang 4,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadinya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Yang mana dia adalah tarik-menarik ya. Tarik-menarik. Sehingga jawabannya, oh, berarti keadaan pertama, keadaan pertama itu dia searah. Searah ya. Searah, berarti kalau searah, tarik-menarik ya. Nah, terus katanya, berarti ini nggak bisa ya. Ini bukan ini nih. Tapi perubahannya benar. Nah, pada keadaan kedua, dia katanya salah satu kawat dibalik arahnya. Berarti dia berlawanan. Nah, berlawanan ya. Nah, kalau berlawanan berarti tolak-menolak. Tolak-menolak. Ini tarik-menarik ya. Berarti jadi awalnya dia tarik-menarik, berarti perubahannya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Yang saling tarik-menarik berubah menjadi saling tolak-menolak ya. Sehingga jawabannya adalah yang benar yang D.